Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Janssen Teofilus. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan proses manufaktur dengan topik bahasan yaitu assembly atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perakitan. Kita ingat kembali bahwa proses manufaktur secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah proses operasi dan yang kedua adalah proses assembly. Proses operasi sendiri bertujuan untuk kita merubah geometri atau appearance dari sebuah komponen menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan pada produk akhir. Sedangkan yang kedua adalah proses perakitan yang akan kita bahas hari ini merupakan proses penggabungan dua atau lebih komponen menjadi sebuah benda kerja yang kita sebut sub-assembly ataupun hasil assembly dengan berbagai metode, baik itu secara permanen maupun secara tidak permanen. Nah, hari ini kita akan fokus membahas metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan proses assembly tersebut. Langsung saja kita mulai perkuliahan hari ini. Secara umum, assembly operation atau proses perakitan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah permanent joining process dan yang kedua adalah mechanical fastening. Untuk yang permanent joining process, ciri-cirinya adalah bahwa proses assembly akan menghasilkan penggabungan yang permanen. Dalam arti, setelah digabung, itu tidak bisa dilepas kembali. Sebenarnya bisa sih dilepas. Yang pasti, kalau kita berusaha untuk lepas, kita harus paksa. Kita harus rusak si komponen pembentuknya. Untuk yang permanent joining process. Lalu ada juga yang disebut mechanical fastening, di mana kita memanfaatkan prinsip mekanik untuk melakukan penggabungan beberapa komponen pembentuk produk akhir. Mechanical fastening sendiri itu ada yang permanen, ada juga yang non-permanen. Tapi mayoritas itu dia tidak permanen. Oke, untuk permanent joining process, itu ada beberapa proses yang sering dilakukan. Yang paling sering itu, yang pertama yang akan kita bahas, yaitu welding atau pengelasan. Lalu yang kedua itu brazing dan juga soldering. Oke, dan yang ketiga adalah adhesive bonding atau pengeleman. Sedangkan untuk yang mechanical fastening, kita akan fokus membahas traded fastener, yaitu bahan pembantu untuk menggabungkan beberapa komponen dengan menggunakan fastener berulir. Fastener itu bahan-bahan pembantu seperti baut, mur, dan sebagainya. Dan juga kita akan bahas mengenai permanent fastening methods, dimana fastening jenis ini merupakan fastening yang bersifat permanen. Mirip seperti permanent joining process, hanya saja menggunakan prinsip mekanik tertentu. Kita mulai pembahasan metode yang pertama untuk permanent joining process, yaitu welding atau pengelasan. Welding merupakan proses penggabungan dua atau lebih material, dimana kita akan merekatkan dua atau lebih material tersebut dengan menggunakan panas dan juga pressure atau tekanan tertentu. Nah, sebenarnya pada welding ini tenaga utama yang kita gunakan adalah panas, jadi kita melelehkan bagian yang akan kita tempelkan, dan seringnya kita tambahkan dengan filler material, yaitu sejenis metal juga berbentuk batang, yang akan membantu proses peleburan antar dua komponen tersebut pada kontak poinnya. Tidak seperti casting, dimana kita panaskan sampai semuanya berbentuk molten metals, pada proses welding ini kita hanya memanaskan pada kontak poinnya saja, bagian yang akan menempel nanti. Setelah kita panaskan, sampai bagian yang akan berkontak itu meleleh bersama dengan filler materialnya, lalu kita tempel. Dan pada beberapa metode welding itu kita berikan tambahan berupa pressure. Selain dipanaskan, kita tekan juga, supaya proses fusinya itu berjalan dengan lebih sempurna. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa metode yang hanya memanfaatkan panas, lalu kita tempel, ada juga yang menggunakan pressure. Nanti kita akan bahas masing-masing metodenya. Ada juga yang hanya menggunakan pressure, tapi itu jarang sekali, gitu ya, tanpa panas. Karena seringkali panas itu membuat materialnya itu menjadi sedikit lunak dan mencair, gitu ya, sehingga kita bisa tempelkan, dan kita diamkan berapa lama, akhirnya mereka menyatu, berfusi bersama. Pada hampir semua welding proses, kita menambahkan filler material. Biasanya berupa batang filler materialnya. Bisa terbuat dari berbagai jenis material, ya, disesuaikan dengan material komponennya. Misalnya kita ingin menggabungkan dua komponen yang terbuat dari aluminium, maka kita gunakan aluminium alloy, di mana filler material ini untuk memfasilitasi proses peleburan antara dua komponen tersebut. Berikut ini beberapa keunggulan dari proses welding dibandingkan dengan proses assembly lainnya. Yang pertama, karena termasuk kategori permanent joint, maka provides permanent joint di mana kekuatan dari welding ini sangat kuat, gitu ya. Ketika sekali sudah digabungkan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk memisahkan kembali, gitu ya. Karena mereka itu materialnya berfusi, yang tadinya dua komponen seolah-olah sekarang menggabung menjadi satu komponen. Dibandingkan dengan metode permanent joint yang lain, seperti solder ataupun adhesive bonding, welding juga provide strength yang paling besar, relatif paling besar, gitu ya, dibandingkan dengan metode lainnya. Sehingga kekuatan penggabungannya itu menjadi daya tarik untuk orang-orang mayoritas menggunakan welding ketika ingin melakukan permanent joint. Yang kedua, welding juga merupakan salah satu metode yang cukup ekonomis untuk mass production, karena prosesnya yang cepat dan juga tidak memerlukan bahan tambahan yang besar. Memang kita membutuhkan filler material, namun jika dibandingkan dengan mechanical fastening seperti pengadaan baut ataupun mur atau revet dan mechanical fastening lainnya, welding masih cukup ekonomis. Lalu yang ketiga, penggunaan welding juga tidak terbatas pada setting manufaktur pabrik-pabrik besar. Kita bisa temukan banyaknya di bengkel las kecil, untuk bengkel motor, bengkel mobil, dan sebagainya juga. Meskipun dengan setting yang sederhana, kita bisa gunakan, lakukan proses welding. Oke, maka dari itu welding banyak digunakan juga untuk industri-industri kecil, UMKM, dan sebagainya, karena metode ini dianggap cukup mudah. Meskipun butuh keahlian operator untuk melakukan proses welding, namun prosesnya ini cukup mudah dijangkau dan juga cukup mudah dalam aspek pengadaannya. Di samping kelebihannya tadi, terdapat juga beberapa kelemahan dari welding. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah sedikit singgung, bahwa welding ini proses yang cukup sulit untuk dilakukan secara manual. Dalam arti, dibutuhkan operator dengan skill yang tinggi. Sayang sekali bahwa kalian belum punya kesempatan untuk mencoba las yang ada di lab kita, di lab proses manufaktur. Harusnya di praktikum kalian belajar dan cukup sulit, karena ketika melakukan welding, beberapa proses itu akan menghasilkan percikan api, sehingga kita harus, saat melakukan pengelasan itu, kita harus tutup wajah kita dengan mask ultraviolet, dan itu gelap sekali, dan keahlian dibutuhkan untuk kita ngira-ngira saat kita mau melakukan proses welding itu, posisinya yang tepat di mana. Sulit rasanya, saya pribadi pun akui, bahwa sulit untuk melakukan proses welding ini secara rapi. Mungkin gampang, tinggal tempel, nanti dia akan berfusi, tapi masalahnya rapi atau tidak. Maka seringkala dibutuhkan labor cost yang cukup tinggi untuk kompensasi dari skill operator tersebut untuk melakukan pengelasan. Yang kedua, yaitu beberapa metode welding itu membutuhkan biaya untuk pengadaan energi yang cukup tinggi, meskipun tidak semua ya, ada juga metode welding yang energinya itu cukup, relatif cukup sedang lah gitu ya, tidak terlalu tinggi costnya, tapi ada juga beberapa yang membutuhkan energi yang tinggi. Yang ketiga, welded joints tidak bisa untuk di-disassembly dengan mudah. Ya, jelas saja ya, karena termasuk permanent joint, maka untuk bisa melepas sambungan hasil welding, mau tidak mau kita harus hancurkan, rusak si komponennya untuk bisa melepaskan. Maka dari itu, ketika kita memutuskan pakai welding, pastikan bahwa memang peruntukan dari proses assembly tersebut adalah untuk permanent joint, tidak lagi perlu proses pelepasan setelahnya. Yang keempat, welded joints juga, nanti kita akan belajar gitu ya, bahwa ada beberapa cacat yang harus kita antisipasi ketika berkaitan dengan proses welding. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jenis-jenis proses welding, sebelumnya kita bahas dulu mengenai beberapa hal-hal fundamental dalam proses welding. Nah, yang pertama ini kita akan membahas apa yang terjadi pada struktur grain dari material ketika kita melakukan proses welding. Jadi, anggaplah ini saya punya dua komponen, gitu ya, komponen sebelah kiri dan komponen sebelah kanan, lalu saya akan lakukan proses welding untuk menempelkan mereka berdua. Saya akan tambahkan filler material, nah, maka saya akan lakukan welding di sini, saya akan lakukan pengelasan di situ ya, saya cairkan kedua material, lalu saya tambahkan filler, maka ini kelihatannya akan agak cembung, gitu ya, karena ada filler di sini, ada tambahan volume. Nah, filler dengan material, kedua material ini yang berfusi, yang dipanaskan bersama-sama akan bergabung. Untuk gabungannya ini, hasil dari welding yang kita panaskan dan kita tunggu menjadi solid dan bergabung, itu kita sebut dengan fusion zone. Oke, fusion zone yang pertama. Biasanya fusion zone ini, kalau kita pakai filler material, ya berarti akan merupakan hasil fusi antara filler material dengan material pembentuknya yang tadi terlelehkan. Lalu yang kedua, ada yang kedua adalah weld interface. Oke, weld interface itu yang di sini ya. Saya coba hapus dulu deh, supaya gampang lihatnya. Weld interface itu ini, jadi perbatasan antara fusion zone dengan zona di bawahnya. Nah, fusion zone tadi itu merupakan gabungan dari vilar dan juga material yang terlelehkan. Weld interface itu batas antara fusion zone dengan zona di bawahnya. yang ketiga adalah heat affected zone atau disingkat dengan HAZ. Nah, heat affected zone ini itu memang tidak berkaitan dengan si fusion zone. Dalam arti, dia itu tidak lelah seperti fusion zone. Hanya saja ketika proses welding kita melakukan pemanasan, heat affected zone ini merupakan area yang terdampak oleh karena pemanasan dari proses welding. Sedangkan ada juga bagian yang keempat, yaitu unaffected base metal zone, yaitu bagian dari masing-masing komponen yang tidak terkena panas sama sekali, tidak terdampak oleh calor sama sekali akibat proses welding. Sehingga secara struktur grain, kalau dilihat di gambar yang B, kita melihat bahwa struktur grain yang original dari komponen pembentuknya adalah pada unaffected base metal zone, pada area sini dan juga sini. Sedangkan pada area HAZ, di mana sebenarnya adalah merupakan masih area komponen pembentuk, tapi dia itu terkena impact dari pemanasan akibat welding, itu kita lihat struktur grain-nya berubah. Semakin dekat ke area weld interface, yang berarti terkena dampak panas semakin besar, maka struktur grain-nya itu semakin coarse atau semakin kasar. Kita lihat pada area sini dan juga area sini. Sedangkan pada hasil fusion zone-nya, terbentuk columnar grain seperti ini, pada umumnya. yang merupakan hasil fusion dari filler material dengan si material komponen pembentuk. Nah, ada dua area yang kritis, maksudnya kritis adalah yang rawan, ketika kita melihat dari hasil welding seperti ini. Yang pertama adalah weld interface, yang merupakan perbatasan antara fusion zone dengan HAZ, di mana area ini rawan. kalau ikatannya itu tidak kuat, maka rawan untuk lepas hasil welding-nya. Dan satu lagi yang rawan adalah heat affected zone. Kita ingat kembali bahwa heat affected zone merupakan area yang sebenarnya tidak ikut mencair dan berfusi dengan filler material, tapi dia terkena dampak dari pemanasan secara rapid pada proses welding. Namun pemanasannya tersebut meningkatkan temperatur pada heat affected zone tersebut, tapi masih di bawah dari melting point-nya, sehingga dia tidak menjadi cair, tapi tetap temperaturnya cukup tinggi untuk menyebabkan perubahan struktur grains dari heat affected zone. Nah, ketika kita bicara mengenai heat affected zone, karena tadi terkena dampak dari proses pemanasan yang merubah struktur grains-nya, maka terdapat beberapa efek terhadap mechanical properties pada area ini. dan biasanya itu efeknya negatif. Yang pertama adalah residual stress, adanya tegangan residu yang dihasilkan, yang dapat menyebabkan heat affected zone ini dapat berubah bentuknya, bisa dia jadi melengkung atau bengkok. Lalu karena struktur grains-nya yang berubah, maka dapat menyebabkan kekuatan material yang tereduksi pada bagian ini, di mana akan menyebabkan hasil welding-nya nanti akan menjadi rapuh pada bagian heat affected zone. Pada suatu saat ketika dipakai untuk kasus-kasus yang ekstrim, dapat menyebabkan kerusakan pada bagian ini. Lalu karena perubahan struktur grains tadi juga dapat menyebabkan brittleness atau kerapuhan pada area heat affected zone. Dan juga yang terakhir dapat menyebabkan lebih rentannya area ini pada korosi atau cracking. Cracking ini merupakan salah satu proses atau cacat yang terjadi pada proses welding akibat dari peningkatan brittleness juga gitu sebenarnya. Semakin rapuh, ductility-nya semakin berkurang akibatnya rentan menjadi cracking pada bagian heat affected zone ini. Bagaimana cara mengatasi heat affected zone? Cara yang paling ampuh adalah memastikan bahwa proses pemanasan welding ini berlangsung dengan sangat cepat. Kenapa? karena semakin lama proses pemanasannya maka akan semakin besar heat affected zone yang terbentuk maka akan semakin banyak area yang termasuk pada heat affected zone ini. Oke, maka pada proses welding prosesnya itu harus kita cepat gitu ya. Jadi jangan sampai ngelasnya itu kita tempel lama gitu baru kita lepas. Akan rentan menghasilkan heat affected zone yang besar dan pada ujung-ujungnya menghasilkan cacat pada proses welding. Selanjutnya akan kita bahas tipe-tipe dari weld join. Jadi tipe-tipe sambungan dari proses welding. Untuk yang pertama ada butt join. Di mana butt join ini kita akan menempelkan bagian ujung dengan ujung dua komponen, dua atau lebih komponen yang dia itu sejajar gitu ya posisinya. Oke, di mana welding-nya akan dilakukan pada bagian ini. Sedangkan yang kedua adalah corner joints. Sama ujung dengan ujung hanya saja bendanya itu tegak lurus gitu ya sehingga membentuk sudut tertentu yang disebut dengan corner joint. Ada juga lap join di mana lap join ini kita memberikan tempelan pada dua bagian untuk menempelkan dua komponen ini contohnya sehingga secara kekuatan akan relatif lebih baik daripada yang butt join. Namun ada konsekuensinya yaitu ada ketebalan tertentu yang berbeda pada join pada area join tersebut. Lalu yang D adalah t-join t-join ini di mana kita menghubungkan bagian ujung dari sebuah komponen dengan bagian satu sisi dari komponen lainnya yang membentuk kurang lebih ruf T kenapa disebut t-join biasanya kita lakukan pengelasan pada dua sisi yang membentuk t-join tersebut. Sedangkan pada edge join ini sebenarnya ujung dengan ujung tapi kita tidak tempelkan karena ingin membentuk proses seperti ini maka kita akan lakukan proses welding pada area sini betulnya yang disebut dengan edge join seperti yang mana yang kalian pilih ketika melakukan proses welding balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya ini hanya berupa klasifikasi saja istilah-istilah untuk tipe-tipe join pada proses welding nah kalau tadi tipe-tipe dari joinnya kalau ini adalah tipe-tipe dari bentuk si hasil lasannya oke yang pertama adalah fillet welds kenapa disebut fillet welds karena hasil dari pengelasannya membentuk seperti fillet ada lengkungan disini ada lengkungan biasanya istilah fillet welds ini digunakan untuk corner join lap join dan juga t join kita ingat kembali corner lap dan t join ini kita akan bentuk lengkung disini ini kita akan bentuk lengkung di dua sisi ini kita akan bentuk lengkung disini nah itulah yang disebut dengan fillet welds selanjutnya adalah groove welds groove welds ini biasanya untuk tipe join yang 4 menghubungkan ujung dengan ujung secara sejajar lalu kita akan plus pada bagian ujung-ujungnya untuk menempelkan si kedua benda kerja tersebut oke ada banyak macamnya ada yang square groove weld single bevel single V nah nama-nama ini sih hanya mengacu pada si bentuk sambungannya aja gitu ya kalau misalnya dua misalnya ada dua batang atau dua kotak nempel gitu ya maka kita sebut square groove lalu kalau si komponen pembentuknya itu kita berikan cekungan disini kita bisa sebut single bevel oke lalu kalau kita bikin V disini jadi di komponen pembentuknya itu kita bikin cekungan di kedua belas sisi itu kita sebut V groove lalu ada juga yang J gitu ya karena ini seperti J dan lain-lain selanjutnya adalah plug weld dan juga slot weld nah ini untuk tipe yang lab join dan juga biasanya untuk flat plates kalau tadi lab join yang biasa itu kan kita lakukan proses pengelasan disini ya disini dan disini dan itu berarti akan membuat bentuk bendanya itu akan jadi kurang bagus karena kelihatan ada sambungan nah dengan menggunakan plug weld atau slot weld ini kita lubangi salah satunya atau kedua-duanya mungkin lalu kita last di bagian dalamnya sini atau bisa juga dalam bentuk slot seperti ini kita last disini gunanya adalah supaya tidak terlihat ada hasil lasan oke dimana si hasil las ini selain akan menempel lalu juga akan mengunci pergerakan si platnya ini kesini gitu ya tipe weld yang selanjutnya adalah spot weld dan juga seam weld yang dimaksud spot weld adalah kita melakukan pengelasan tapi berupa spot-spot jadi kita tidak lakukan pengelasan memanjang tapi kita lakukan spot di beberapa titik-titik tertentu gitu ya tujuannya adalah ada beberapa tujuan sih tadi bisa mengulangi heat affected zone lalu kita juga bisa lebih efisien dalam penggunaan filler material sama seperti nge-lamp lah kita kalau nge-lamp itu biasa di bagian ujung-ujungnya titik-titik supaya read daripada kita lapisi semuanya oke tapi tentunya ada konsekuensi lainnya itu merupakan spot welding ada juga yang dimaksud dengan seam weld kalau seam weld itu kalau spot tadi kita bentuknya titik-titik kalau seam itu berupa sambungan jadi disini disebut continuous fuse kalau kita mau menempelkan misalnya benda ini dengan benda pelat ini maka kita tempelkan dengan menggunakan welding secara continuous di sepanjang permukaan kontak misalnya nah tipe weld yang selanjutnya adalah flank weld dan juga surfacing weld oke bentuknya bentuk sambungannya seperti ini jadi dia tidak continuous seperti seam weld tapi titik-pertitik tapi dia akan bergabung yang dimaksud dengan flank weld adalah dimana biasanya kita gunakan untuk edge join tipe join yang edge dimana kita memberikan cekungan pada salah satu atau kedua benda kerja tersebut lalu baru kita fill kita lakukan welding dengan tambahan filler material seperti ini kurang lebih lalu ada juga surfacing weld bentuk hasilasannya kurang lebih sama hanya saja dia surfacing weld ini hanya untuk biasanya untuk melapisi si permukaan benda kerja atau untuk meningkatkan ketebalan maka kita lakukan welding pada permukaannya tapi surfacing weld ini tidak bertujuan untuk menggabungkan dua atau lebih material jadi lebih untuk melakukan perubahan ketebalan atau melakukan proteksi terhadap permukaan dari benda kerja tersebut selanjutnya barulah kita masuk ke tipe-tipe dari welding process welding process dibagi menjadi dua bagian besar yang pertama adalah fusion welding yang kedua adalah solid state welding nah untuk yang fusion welding ini kita mengandalkan panas dan juga filler material sedangkan yang solid state welding ini kita mengandalkan panas dan juga pressure atau pressure itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali metode welding namun saya hanya bahas yang umum dipakai saja ya untuk yang fusion welding ada arc welding atau last blusur listrik lalu ada resistance welding dan ada juga oxy-fuel gas welding sedangkan untuk yang solid state yang banyak digunakan ada explosion welding ini weldingnya menggunakan pressure yang berasal dari ledakan lalu ada friction welding jadi selain dipanaskan juga diberikan tekanan supaya terjadi gesekan dan ada juga ultrasonic welding kita akan coba bahas ini satu-satu nah metode fusion welding yang pertama adalah arc welding atau last busur listrik nah kenapa disebut arc welding karena memang memanfaatkan prinsip busur listrik untuk menghasilkan panas dimana panas tersebut akan melelehkan material pembentuk dan juga filler material bersama-sama supaya membentuk fusion zone dari proses welding prosesnya simple gitu ya jadi kita misalnya mau menggabungkan material yang satu dengan material yang satu lagi lalu kita lalu kita dekatkan setelah kita dekatkan kita dekati dengan elektroda elektroda itu merupakan suatu konduktor tertentu yang dapat menghasilkan busur listrik yang menghasilkan panas dimana panasnya ini akan melelehkan bagian yang berkontak atau berdekatan dengan elektroda tersebut lalu biasanya kita dekatkan juga filler metal ketika kita gunakan filler filler metalnya itu biasa bentuknya batang bahannya disesuaikan dengan bahan benda kerjanya biasanya kita gunakan filler metal dengan material properties yang semirip mungkin dengan si base metalnya sering juga ditambahkan dengan shielding gas atau yang kita sebut dengan flux nah shielding gas ini berfungsi untuk menghindari terjadinya oksidasi ketika terjadi proses welding jadi ketika terjadi proses welding metal yang mencair itu ketika dalam temperatur yang tinggi itu rentan terjadi oksidasi jika terpapar oleh udara lingkungan maka dari itu kita tambahkan dengan shielding gas ketika proses kita semprotkan shielding gas dengan tujuan agar tidak terkena kontak molten metals nya itu yang sedang berfusi dan terkena dan terjadi proses solidifikasi itu tidak terkena oleh udara bebas nah shielding gas ini biasanya terdiri dari gas yang inert yang bersifat inert atau yang melindungi dari dampak lingkungannya seperti gas argon atau helium berikut ini merupakan konfigurasi dari arc welding jadi pada arc welding kita menggunakan power source untuk menghasilkan panas power source ini satu dihubungkan ke elektroda satu lagi dihubungkan ke base metal kenapa harus dihubungkan agar ketika berkontak maka akan menghasilkan busur listrik yang akan menghasilkan panas temperatur proses pada arc welding ini bisa mencapai lebih dari 5500 derajat celsius ketika berproses maka energi yang dibutuhkan juga cukup besar lalu ada dua jenis arc welding khususnya pada yang dibedakan berdasarkan jenis elektrodnya ada consumable electrode ada non-consumable electrode untuk elektroda yang consumable ini itu biasanya menggunakan filler metal sebagai elektroda bagian sini itu kita menggunakan metal yang dapat menjadi filler juga bagi proses tersebut oke tujuannya bisa sekaligus jadi elektrodanya ini lama-lama ketika proses terjadi busur listrik terkena panas juga akan ikut meleleh berfusi bersama dengan base metalnya sehingga lama-kelamaan elektroda ini akan habis dan harus diisi ulang sedangkan untuk yang non-consumable elektroda biasanya dibuat menggunakan metal-metal dengan titik leleh yang tinggi seperti tungsten atau karbon dimana elektroda ini hanya memfasilitasi proses pemanasan tapi tidak ikut meleleh jadi kita perlu filler metal yang terpisah seperti pada proses yang diilustrasikan pada kanan bawah ini oke untuk power source itu bisa dibagi jadi dua kita bisa gunakan listrik AC maupun DC harusnya kita semua tahu ya sudah lulus SMA bedanya listrik AC dan DC nah listrik AC sendiri untuk pengadaannya relatif lebih murah daripada listrik DC hanya saja limited to various material atau material yang mengandung besi dan juga karena listrik AC ini tegangannya naik turun maka akan menghasilkan art atau besok listrik yang relatif tidak stabil sehingga panas yang dihasilkan juga tidak stabil dibandingkan dengan yang DC maka seringkali juga arus DC bisa menjadi alternatif dari power source AC selanjutnya mengenai arc shielding tadi mungkin saya sudah singgung sedikit ya fungsinya apa untuk menghindari proses kimiawi antara si molten metal yang sedang berfusi antara filler material dengan base material yang meleleh dengan udara bebas yang mungkin saja mengandung oksigen nitrogen hidrogen yang dapat menyebabkan proses oksidasi yang akhirnya dapat menyebabkan material yang sedang dalam temperatur panas tersebut menjadi berubah mechanical properties nya dan itu seringkali merugikan rentan berkarat lalu strength nya juga berkurang dan sebagainya arc shielding dilakukan dengan meng-cover meng-cover proses yang terjadi elektrodanya molten weld nya dan sebagainya dengan menggunakan gas atau flux dimana gas ini biasa kita menggunakan gas-gas yang bersifat inert seperti argon dan helium yang paling sering digunakan karena mudah didapatkan dan cukup murah pengadaannya proses arc welding juga dapat dibagi-bagi kembali menjadi beberapa kategori kita akan bahas satu persatu untuk jenis yang pertama yang consumable electrodes terdapat beberapa pembagian yang pertama adalah shielded metal arc welding atau SMAW dimana pada SMAW ini biasa kita menggunakan consumable electrodes dimana pada electrodes ini dilapisi oleh suatu bahan kimia gitu ya dimana bahan kimianya ini ketika terkena panas itu akan berubah menjadi shielding gas gitu ya maka kita gak perlu lagi semprotkan shielding gasnya ketika kita gunakan electrode dan jenis ini maka ketika kita berproses maka shielding gasnya itu akan ketika terkena panas juga akan berubah menjadi gas nah pada proses ini pada proses arc welding sendiri sering terjadi namanya slack seperti ini jadi slack itu merupakan proses solidifikasi hasil proses solidifikasi dari gas tadi atau chemical yang membentuk shielding gas dimana seringkala slack ini juga terbentuk pada menjadi solid pada bagian atas dari hasil welding kayak slack ini kadang bisa kita lepaskan begitu saja dengan tangan kadang juga perlu kita lakukan proses finishing untuk merapikan hasil slack yang dihasilkan ini karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan kedua ada gas metal arc welding atau GMAW dimana fungsinya mirip seperti prosesnya mirip seperti SMAW hanya saja kalau SMAW pada elektrodanya itu sudah ada coating yang berfungsi sebagai shielding gas sedangkan kalau ini gasnya itu kita punya nozzle disini dimana nozzle ini bisa mencengkram si elektroda dan bisa juga mengalirkan shielding gasnya dari nozzle ini sehingga pada elektrodanya tidak perlu lagi ada coating gas tapi gasnya ini disemburkan ketika proses pada GMAW ini tidak terjadi slack tidak terbentuk slack seperti pada SMAW ini contohnya slack hasil weldingnya seperti ini slack ini kalau saya gak tahu jelas atau gak di kalian membentuk cembungan seperti ini yang perlu kita proses lebih lanjut biasanya selanjutnya adalah flux core arc welding atau FCAW nah ini mirip sebenarnya dengan kombinasi antara satu yang kedua jadi disini elektrodanya juga pada core ini terdapat elektroda dengan dilapisi di coating oleh si flux hanya saja ditempatkan pada suatu nozzle dimana nozzle ini bersifat opsional dimana nozzle ini juga bisa juga untuk mengeluarkan shielding gas tapi bersifat opsional juga karena elektrodanya tadi di coating dengan flux material yang akan bereaksi dengan panas membentuk shielding gas maka akan terbentuk juga slack seperti pada proses yang pertama lalu proses yang selanjutnya adalah submerged welding oke kalau di submerged welding ini kita gunakan fluxnya itu jadi flux itu merupakan suatu serbuk gitu ya yang ketika terkena panas akan membentuk shielding untuk melindungi si molten weldnya ketika proses fusi jadi berbentuk serbuknya serbuknya itu akan disupply secara kontinus oleh suatu sistem dimana ketika proses elektroda mendekati lalu akan terjadi panas disitu si flux granular fluxnya juga akan membentuk shielding gas sehingga kalau dilihat jadi kita itu saat proses pengelasan itu area sekitarnya itu penuh dengan serbuk-serbuk flux kalau kalian cari tahu nanti di video lainnya mengenai proses submerged welding ini pada proses ini juga mungkin terjadi terbentuk slack dimana fluxnya ini somehow menjadi solid dan kita perlu proses untuk membuang slack tersebut dari benda kerja yang dihasilkan proses yang kelima pada consumable electrodes arc welding adalah elektro gas welding nah kalau elektro gas welding ini biasanya kita untuk menempelkan benda kerja dua komponen yang tidak bersentuhan tidak berkontak nah lalu pada jurang di sini pada space di sini kita lakukan proses welding dari bawah sampai atas nah lalu kan sebenarnya kalau dilihat dari tampak depan seolah-olah ini nutup tapi kalau dari tampak lainnya kan ini ada space terbuka maka pada sisi lainnya ini tampak depan ini tampak samping kita perlu ada semacam mold atau cetakan untuk menopang weldingnya ini sehingga pada saat proses pemanasan itu si molten weldnya ini dia nggak keluar dan gerakan elektrodanya ini berbeda dari yang lain kalau yang lain itu elektrodanya turun terus gitu ya kalau ini elektrodanya lama-lama naik gitu ya jadi prosesnya itu dia akan mengisi dari yang paling bawah terus naik ke atas sampai terisi penuh biasanya elektro gas welding ini ekonomis untuk benda-benda yang besar karena butuh penempelan dengan penampang yang lebih luas selanjutnya adalah proses arc welding untuk yang non-consumable electrodes yang pertama adalah gas tungsten arc welding atau disingkat dengan GTAW gitu ya dimana disini kita menggunakan elektrode tungsten yang dijepit dengan menggunakan nozzle dimana nozzle ini juga dapat menghasilkan shielding gas prosesnya simple ya dan biasa kita membutuhkan filler material gitu ya karena balik lagi kita gunakan non-consumable maka kalau kita perlu filler maka kita gunakan filler tambahan lupa batang kenapa tungsten yang digunakan karena tungsten relatif punya melting point yang cukup tinggi sehingga ketika proses ini terjadi maka tungsten ini tidak akan meleleh jenis yang kedua adalah plasma arc welding nah untuk plasma arc welding ini ada tambahan yaitu kita menyemburkan plasma gas ke dalam sistem jadi nozzle nya itu selain dia menyemburkan shielding gas dia juga menyemburkan plasma gas sedangkan elektroda yang digunakan bisa pakai tungsten ataupun bahan lainnya gitu ya disesuaikan dengan kebutuhan nah plasma ini berfungsi untuk meningkatkan temperatur jadi ada 5 untuk yang consumable jenisnya ada 2 untuk yang non-consumable selanjutnya kita masuk ke resistant welding yang merupakan proses kedua pada kategori fusion welding kenapa disebut resistance welding karena kita memanfaatkan prinsip resistensi listrik untuk menghasilkan panas pada proses ini prosesnya seperti ini jadi yang pertama kita punya elektroda 2 elektroda dimana 1 elektroda ini dihubungkan dengan positif dan yang satu lagi dengan negatif lalu kita masukkan benda kerja yang akan dihubungkan disini lalu selanjutnya kita tekan tidak perlu terlalu keras yang penting menempel nah lalu selanjutnya kita aliri listrik maka akan terjadi resistensi disini yang akan menghasilkan panas dimana panasnya ini akan melelehkan si benda kerja pada area sini sehingga lama-lama akan berfungsi dan membentuk weld nugget weld nugget itu istilah untuk hasil dari kurang lebih fusion zone nya gitu ya dari hasil welding lalu setelah pemanasan selesai kita tahan kita matikan current nya kita tunggu sampai terjadi solidifikasi sempurna baru kita lepas selain proses resistensi welding yang tadi ada juga variasi lainnya yang kedua resistensi welding sebenarnya ini mirip sekali dengan proses yang tadi gitu ya hanya bedanya adalah kita kalau tadi itu kita jepit menggunakan suatu jepitan yang fix gitu sedangkan kalau disini kita pakai roller kenapa pakai roller supaya kita bisa lakukan continuous welding kita bisa lakukan penempelan secara continuous jadi selama proses elektrod nya ini berbentuk weld dia akan berputar sekaligus menekan si benda kerja ini kita bisa membentuk beberapa tipe seperti conventional resistance seam welding seperti ini nanti hasil weld nugget yang dihasilkan ada roll spot welding ada yang continuous resistance welding kalau yang roll spot itu diberikan jarak antar spotnya sedangkan yang continuous resistance seam itu nempel terus nah gimana cara membentuk ini semua ini bisa kita mainkan di arusnya on off dari arus yang diberikan karena setiap kali ada arus maka akan terjadi panas disitu dan kita bisa atur juga speednya kalau kita mau bentuk seperti ini maka kita harus alirkan arusnya terus menerus dan speednya itu yang relatif lambat selanjutnya resistance projection welding seperti ini kurang lebih konfigurasinya mirip seperti proses yang pertama sebenarnya kita tekan kita jepit dengan menggunakan suatu elektroda lalu kita aliri listrik positif negatif hanya saja untuk yang resistance projection welding ini kita menentukan kira-kira nuggetnya itu akan ada di mana dan tidak tidak ada di seluruh bagian maka untuk bagian-bagian yang akan terbentuk nugget itu kita berikan cekungan kalau lebih seperti ini sehingga ketika proses resistance welding terjadi maka di bagian cekungan inilah yang akan membentuk weld nugget sedangkan pada bagian lain karena tidak bersentuhan karena tidak berkontak maka tidak terjadi proses pemanasan pada area tersebut selanjutnya ada beberapa variasi lainnya dari resistance welding ini bentuk lainnya yang disebut flash welding dimana kedua materialnya itu dijepit oleh dua elektrode berbeda lalu ada satu elektrode yang bisa bergerak maju-mundur gitu ya yang moveable clamp disini dimana ketika akan dilakukan proses welding maka setelah dijepit pada kedua elektrode lalu kita dekatkan kita tempel maka akan terjadi pemanasan disini dan akan berfusi upset welding merupakan modifikasi dari flash welding tapi ditambah mirip dengan flash welding namun dengan penambahan tekanan yang cukup besar dimana tekanan cukup besar ini membuat proses fusi menjadi lebih baik kita strength menjadi lebih baik namun ada kemungkinan ketika tekanan yang terlalu berlebihan akan timbul seperti ini area-area berlebih yang berarti kalau terjadi seperti ini maka akan terjadi pengurangan panjang dari si benda kerja pembentuk yang kemungkinan akan menjadi cacat secara geometri nah yang terakhir ada yang kanan dan ketujuh ini sama-sama untuk biasa untuk menciptakan benda-benda tubular gitu ya yaitu high frequency resistance welding dan juga high frequency induction welding konfigurasinya terdiri dari roller dari dua roller yang berfungsi untuk menempelkan lalu untuk menghasilkan nilai resistensi kita gunakan elektrod nah bedanya kalau yang ke-6 HFRY ini kita gunakan elektrodanya itu kita tempelkan kedua plat metal elektroda ini yang dialeri positif dan negatif ke bendanya sedangkan untuk yang high frequency induction itu kita berikan lilitan yang kita aleri positif dan negatif dimana lilitan ini akan menghasilkan induksi listrik akan menghasilkan panas tanpa menyentuh si benda kerja dengan konfigurasi seperti ini maka akan terjadi panas di area sini ketika masuk ke roller dia akan menempel ini adalah weld seamnya hasil dari tempelannya nah berikut ini merupakan persamaan dari heat yang dihasilkan untuk suatu konfigurasi pada resistance welding dengan persamaan H besar sama dengan I kuadrat kali R besar kali T kecil dimana I merupakan arus R merupakan nilai resistensi atau tahanan listrik dan T kecil merupakan waktu nah biasanya pada proses resistance welding digunakan arus yang cukup tinggi 5000 sampai 20 ampere meskipun dengan voltage yang cukup rendah kenapa untuk menghasilkan panas secara cepat kenapa harus cepat karena balik lagi untuk mempercepat proses welding supaya tidak terjadi heat-of-hyped zone yang terlalu besar tipe yang ketiga dari fusion welding adalah oxy-fuel atau oxy-acetylene gas welding sebenarnya selain acetylene ada yang lainnya tapi yang paling banyak digunakan adalah oxy-acetylene gas welding oxy-acetylene gas welding ini merupakan suatu proses pengelasan dimana tidak menggunakan listrik seperti yang sebelum-sebelumnya pada arc welding maupun resistance welding tapi dia menggunakan gas pembakaran gas yang menghasilkan panas yang sangat tinggi dimana biasanya paling umum kita gunakan oxy-acetylene kita gunakan reaksi antara acetylene yaitu C2H2 kita reaksikan dengan O2 akan menghasilkan 2CO2 plus hidrogen plus panas dimana panas ini cukup tinggi untuk bisa melakukan proses welding prosesnya kurang lebih mirip seperti arc welding hanya saja panas yang dihasilkan bukan berasal dari busur listrik tapi berasal dari nozzle nozzle atau torch dimana ini dihasilkan oleh reaksi yang terjadi seperti ini panas yang dihasilkan ini bisa kita lihat dari bagian terdalam sampai terluar bagian terdalam itu bisa mencapai hingga 3480 derajat celcius selain gas asetiline bisa juga digunakan gas-gas lainnya berikutnya merupakan persamaan unit energi perhitungan unit energi untuk pemanasan pada fusion welding dimana unit energi yang dibutuhkan dimana unit energi ini merupakan satuan dari joule per mm kubik untuk volume per mm kubiknya itu diperlukan merupakan persamaan dari K besar yang merupakan konstanta yang tergantung pada unit temperatur yang digunakan apakah itu Kelvin atau Rankine Rankine itu salah satu skala temperatur juga jadi kalau membelajar dari SMA mungkin hanya Kelvin ramur Fahrenheit Celsius yang ada satu lagi namanya Rankine dimana persamaan ini merupakan persamaan energi yang merupakan pertambahan dari energi calor untuk meningkatkan temperatur dari solid metal ke melting point baik itu metal dari base metal maupun filler metal ditambahkan dengan heat untuk mentransformasi metal dari solid ke liquid fase dimana yang disebut juga heat of fusion yang kita pelajari pada saat casting kalau tadi kita mempelajari persamaan bagaimana menghitung energi yang dibutuhkan selanjutnya kita bahas persamaan mengenai heat transfer mechanism heat yang kita butuhkan seringkali berbeda dengan heat yang perlu disiapkan untuk proses welding kenapa karena ada yang disebut dengan efisiensi dari proses soalnya kita butuh heat sebesar H besar untuk bisa memanaskan filler material dan juga base material supaya berfusi nah maka kalau heat yang dibutuhkan misalnya 5000 heat yang harus kita berikan itu nggak 5000 harus lebih dari itu karena ada efisiensi jadi misal heat source untuk welding kita berikan panas panasnya sendiri pasti sudah ada langsung yang keluar ke lingkungan makanya kita merasakan area di sekitar proses itu menjadi panas karena ada calor yang keluar ke lingkungan nah itulah yang disebut dengan heat transfer efisiensi bahwa ketika panas itu disalurkan dari sumber panas ke area welding ada yang keluar ke lingkungan yang dinamakan F1 dimana yang keluar ke lingkungan itu disebut dengan 1 min F1 atau heat loss sedangkan untuk setelah masuk ke F1 setelah berhasil tertransfer ke area welding di area welding pun ada yang namanya melting efisiensi panas yang diberikan itu tidak seluruhnya digunakan untuk melting melakukan proses pelelehan pada area tersebut ada ada juga yang namanya heat dissipated into work rumusnya itu 1 min F2 dimana calor ini calor yang keluar bukan pada area sini tapi pada area sekitarnya gitu ya yang dapat menyebabkan juga heat affected zone itu yang disebut 1 min F2 karena F1 dan F2 ini gak mungkin 100% maka nantinya H1 itu pasti akan lebih besar daripada H yang harus kita berikan heatnya itu harus pasti lebih besar daripada heat yang dibutuhkan untuk proses pelelehan material pada area welding selanjutnya kita bahas mengenai jenis klasifikasi welding yang kedua yaitu solid state welding untuk yang pertama itu explosion welding nah explosion welding ini kita menggunakan energi ledakan untuk bisa menempelkan benda kerja biasanya explosion welding ini digunakan untuk benda-benda yang besar karena untuk benda-benda yang kecil membutuhkan energi yang besar untuk explosion sehingga akan lebih bagus menggunakan metode yang lain tapi ketika kita punya keberbatasan karena bendanya cukup besar kita bisa gunakan explosion welding ini sebagai alternatif ada detonator disini yang merupakan bahan peledak disini ada buffer dimana buffer ini berfungsi untuk mencegah proses ledakan ini menyebabkan permukaan dari benda kerja yang ditempelkan menjadi rusak maka perlu ada buffer disini sebagai pembatas antara explosive material dengan benda kerja di bawahnya lalu ini benda kerja pertama dan yang kedua yang akan kita tempelkan kita akan ledakan explosive material disini dengan menggunakan detonator lalu clearance gap ada disini mungkin di bagian ujung-ujungnya kita gantung supaya dia bisa mengambang ketika detonator diledakan maka benda kerja yang ada di atasnya ini akan terdorong terpress ke bawah dengan temperatur tertentu sehingga akan menempel maka terjadilah proses welding pada area sini selanjutnya adalah friction welding friction welding ini kita memanfaatkan gaya gesek gaya gesek ini akan menghasilkan panas yang dapat melelehkan bagian permukaan kontak benda dimana yang leleh itu nanti akan berfusi sehingga membentuklah tampilan dari benda kerja oke jadi prosesnya benda ada kedua benda dijepit pada dengan menggunakan kedua jepitan atau penjepit ada satu yang akan didekat jadi biasanya ada satu cak yang berfungsi untuk melakukan rotasi dengan kecepatan yang tinggi dan satu lagi adalah movable jadi dia yang akan satu akan berputar satu akan mendekat jadi ketika dia nempel ini akan terus berputar akan menghasilkan gaya gesek friction yang sangat tinggi disini yang akan menghasilkan panas panas hingga pada kontak ini akan meleleh lalu setelah itu kita berikan pressure akan membentuk sambungan seperti ini tapi karena lelehannya itu tadi maka akan kemungkinan perlu proses tambahan karena ada sambungan disini dimana permukaannya bisa jadi ada bentuk seperti ini yang perlu kita proses lebih lanjut kalau kita perlukan friction welding ini hanya memerlukan tekanan dan juga putaran tanpa perlu filler material ini contoh prosesnya itu caknya oke benda akan jadi jepit lalu cak yang sini putar cak yang sini tekan proses yang ketiga pada solid state welding adalah ultrasonic welding kenapa disebut ultrasonic karena kita memanfaatkan gelombang ultrasonic untuk menghasilkan getaran dimana getaran ini akan menghasilkan panas yang akan menempelkan benda satu sama lain nah pada ultrasonic welding ini kita tidak perlu filler material flux atau shielding gas apapun karena kita kurang lebih mirip seperti yang friction hanya saja kita menggunakan ultrasonic transducer itu semacam aktuator aktuator itu untuk suatu penggerak suatu sistem penggerak dimana ultrasonic transducer ini akan menggetarkan batang ini dimana batang ini akan mencengkram benda kerja yang akan ditempelkan misalnya kita punya dua plat setelah dicengkram oleh si batang ini maka ultrasonic transducer akan menghasilkan getaran getarannya tidak seperti yang friction begitu besar jadi getaran getaran kecil tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi dimana getaran itu juga akan menghasilkan panas di area sini namun karena prosesnya jadi lebih halus karena getarannya halus dengan kecepatan tinggi maka nantinya tidak ada tidak ada kecenderungan munculnya sisa perubahan ada lakukan di akhir seperti di friction welding prosesnya lebih halus di akhir di akhir di akhir di akhir di akhir di akhir kecepatan Jadi ada getaran ultrasonic ada gerakan osilasi gitu ya Atau getaran dengan sangat cepat Tapi mungkin kalau dengan mata nggak gitu kelihatan Yang bisa menempelkan plat gitu ya Biasanya ultrasonic welding ini untuk plat-plat yang cukup tipis Itu tadi sebenarnya untuk yang solid state welding ada masih beberapa proses lainnya Selain 3 tadi tapi saya hanya bahas yang sering digunakan saja karena keterbatasan waktu Sisanya mungkin kalian bisa baca lebih lanjut di buku ya Selanjutnya kita akan membahas weld quality Jadi harus kita pahami dulu bahwa welding ini merupakan proses yang cukup beresiko Karena kita melakukan pemanasan yang rapid dengan suhu yang sangat tinggi Pada suatu area dari sebuah benda kerja Sehingga mungkin saja ada perubahan struktur di area sekitarnya Beda dengan casting mungkin yang kita memang panaskan Lalu kita cetak tapi secara akumulatifnya untuk semua bagian Sedangkan pada weld process ini kita melakukan pemanasannya itu secara lokal Pada area tertentu saja yang mau kita tempelkan Sehingga rentan terjadinya residual stress dan juga distorsi Dengan kesaran yang berbeda untuk setiap poinnya Misalnya kita punya proses welding seperti ini ya Kita mau tempelkan kedua plat ini dengan menggunakan welded join yang seperti ini Maka akan dilakukan pemanasan secara rapid pada area tengah sini ya Karena kejadian tersebut ada kemungkinan bahwa terjadi proses shrinkage Akibat ada interaksi antara yang panas dan dingin di sebelah sini Yang dapat menyebabkan penyusutan pada bagian luar Ataupun menjadi bengkok Menyusut atau bengkok Selain itu kita juga perlu mengantisipasi adanya residual stress Dimana residual stressnya ini terjadi secara tidak berkesinambungan gitu ya Hanya terjadi di bagian titik tertentu saja Oke kalau dilihat dari sisi yang transversal seperti ini Maka stressnya itu akan cenderung jauh lebih besar di bagian tengah sini Sedangkan kalau kita lihat dari bidang longitudinal Stressnya itu akan lebih besar di tengah gitu ya Apa dampaknya? Maka akan ada kecenderungan bahwa terjadi Residual stress itu akan terjadi pembengkokan gitu ya Pembengkokan dari bagian Dari hasil benda kerja yang dihasilkan oleh proses welding Sehingga akan terjadi penekukan seperti ini Inilah yang harus kita antisipasi ketika berkaitan dengan proses welding Lalu ada juga jenis-jenis defect lainnya Yang pertama itu crack Crack ini disebabkan oleh karena benda kerja Yang memiliki ductility yang rada kecil gitu ya Jadi benda kerjanya itu brittle, mudah rapuh, mudah patah, kurang elastis Sehingga ketika kita lakukan proses welding Tadi kan ada sedikit residual stress gitu ya Residual stress itu membuat Karena dia bersifat brittle atau rapuh Maka dia akan retak pada beberapa bagian di area sekitar weldingnya Itu yang disebut crack Maka kita harus pastikan bahwa benda kerjanya memiliki ductility yang cukup Setidaknya ketika dilakukan proses welding Ada sedikit residual stress itu harus tahan Begitu juga dengan pada bagian dari weld jointnya itu sendiri Kita harus pastikan bahwa punya elastisitas yang cukup baik Untuk bisa menghadapi residual stress yang dapat menyebabkan retak ketika punya ductility yang buruk Selanjutnya incomplete fusion Dimana proses weldingnya ini tidak sempurna gitu ya Ada sedikit lubang-lubang di sini Yang dapat disebabkan dua hal Yang pertama itu karena adanya porositas Jadi mungkin ada gas yang terjebak di sini atau udara yang terjebak di dalam Sehingga tidak si hasil weldnya ini tidak bisa menutupi Karena ada gas atau udara yang terjebak di dalam Atau bisa juga karena Viskositas yang kurang baik dari molten weldnya Yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke ruang-ruang sempit seperti ini Jadi viskositasnya terlalu tinggi, terlalu kental Yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke thin section Dan ada beberapa hal lainnya Terkait dengan permukaan yang dihasilkan Oke, ketika kita mengharapkan profile yang seperti ini Ada yang istilahnya undercut Dimana undercut ini ada beberapa bagian di luar area weldnya itu yang ikut meleleh Sehingga menyebabkan cacat pada permukaan Lalu ada underfill Kalau underfill itu di bagian fusion zone-nya yang kurang gitu ya Ada cekungan di sini Ada juga overlap Jadi hasil weldingnya itu keluar dari area yang seharusnya Sehingga menyebabkan cacat seperti ini Untuk menanggulangi jenis-jenis cacat yang mungkin terjadi Kita perlu lakukan inspection and testing methods Jadi kita perlu memastikan Kita menginspeksi supaya Memastikan bahwa hasil welding kita itu sesuai dengan harapan Detail dari proses inspeksi ini akan dipelajari nanti di semester 6 Kalau nggak salahnya kalian belajar quality control Hanya saja saya menjelaskan beberapa metode inspeksi dari yang paling gampang Yaitu visual inspection Bahwa kita melihat secara visual Atau bisa juga ditambahkan dengan pengukuran Dengan penggaris atau alat ukur apapun Untuk memastikan bahwa spesifikasinya dari hasil welding sesuai dengan apa yang kita harapkan Lalu secara visual juga kita lihat apakah terjadi Pembengkokan yang tidak bisa diantisipasi Atau tidak bisa ditoleransi Atau tidak Ada crack, permukaan yang retak atau tidak Ada yang bolong atau tidak dan sebagainya Namun visual itu terbatas pada penampilan luar Ada beberapa yang tidak bisa diinspeksi dalam menggunakan visual Itu bisa kita gunakan non-destructive testing Dimana ini biasanya kita untuk melengkapi visual inspection Untuk melihat strukturnya apakah sesuai Atau bagian dalamnya ada yang berongga atau tidak Kita bisa gunakan floor sand penetrant test Dimana kita tuang cairan floor sand yang memiliki warna mencolok Lalu kita lihat ya Kalau misalnya dia berpenetrasi masuk ke dalam Berarti ada rongga di dalam hasil weldingnya Atau kita bisa gunakan ultrasonic testing atau radiographic testing Ini kita pancarkan gelombang Kalau pantulan baliknya itu ada yang janggal Berarti struktur dalamnya itu ada yang keropos Singkat cerita seperti itu Non-destructive test ini Kita itu melakukan testing tanpa merusak si benda Kalau destructive testing ini kita melakukan testing Dengan merusak si benda Makanya disebut destructive testing Misalnya kita coba kita tekan atau kita tarik Atau kita bengkokin Untuk menguji kekuatan dari hasil tempelannya Nah untuk yang destructive ini Karena pasti merusak benda Maka biasanya ini kita untuk menginspeksi prosesnya Kalau prosesnya sudah benar Maka tidak akan ada yang gini Kalau prosesnya belum benar Maka destructive test ini bisa membantu kita Mengevaluasi apa yang salah dari prosesnya Supaya pada benda kerja yang selanjutnya tidak terulang lagi Terakhir pembahasan tentang welding Mengenai safety issue Karena welding ini berhubungan dengan panas Percikan api dan sebagainya Maka hal ini penting gitu ya Untuk kita memperhatikan issue safety Welding termasuk salah satu proses manufaktur yang cukup berbahaya Karena kita memanfaatkan high temperatures Yang berbahaya bagi human workers Lalu kita juga menggunakan gas-gas yang cukup berbahaya Yang dapat menyebabkan ledakan Misalnya baru-baru ini juga banyak beritanya Bank helas meledak karena gas asetilin yang bocor Dan ventilasi udara yang kurang baik di lingkungannya Ataupun bagi proses-proses yang menggunakan listrik Tersengkat listrik dan sebagainya Itu juga cukup berbahaya Lalu untuk arc welding Itu adanya ultraviolet radiation selama proses Maka kita perlu gunakan special helmet seperti ini Yang bisa menangkal radiasi ultraviolet terhadap mata Yang bisa berbahaya Tapi dengan menggunakan mask seperti ini Maka penglihatan kita jadi gelap Maka untuk arc welding ini butuh kemampuan operator yang tinggi Untuk melakukan welding ini Sebisa mungkin tanpa melihat Jadinya saat melakukan welding Pasti akan lepas-pasang masknya Dan juga untuk mengatasi Hati-hati dengan spark juga Dengan percikan khususnya pada arc welding Percikan pastikan bahwa ventilasi udaranya baik Di sekitar ruangan kalian melakukan welding Supaya menghindari terjadinya ledakan percikan api Sekian untuk pembelajaran welding hari ini Kita akan masuk ke video yang part 2 Untuk membahas metode assembly yang lainnya Sampai bertemu pada video part yang selanjutnya Semoga masih tetap semangat ya Silahkan kalian istirahat dulu Mungkin 5, 10, 15 menit Sebelum lanjut ke video part 2 Supaya bisa fokus lagi Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih Terima kasih